Selamat malam. Hari ini kita pelajaran pernikahan bahagia sesi yang ketiga. Kita lanjutkan detail perbedaan pria wanita berdasarkan gendernya. Karena memang hidup bersama, kita perlu memahami betul-betul keunikan orang lain, termasuk mengerti keunikan diri. Kalau orang tahu keunikan diri, biasanya memahami keunikan orang lain. Berdasarkan pemahaman itu, maka bisa menerima apa adanya itu ikhlas enak. Enggak terpaksa, ya saya harus terima apa adanya, tapi sebenarnya enggak bisa menerima. Akhirnya ya tuntut-menuntut terus. Di sesi yang pertama, saya berikan daftar 18 areal perbedaan pria dan wanita. Sekarang kita lanjutkan. Malam hari ini, pria itu memang punya kecenderungan menaklukkan. Sedangkan wanita itu sebenarnya senang ditaklukkan dalam arti dirayu, dipuji. Seolah-olah kalau sudah menjadi suami istri, istri masih kayak pacaran, kayak kita mau memenangkan hatinya. Ini bukan hanya soal relasi, tapi menaklukkan dan tantangan ini dalam segala hal. Misalnya dalam bisnis, dalam dagang, usaha, pekerjaan, pria, suami, pengen usaha ini, pengen usaha itu. Sementara suami butuh tantangan, maka sebenarnya wanita itu kenapa dia sebenarnya senang ditaklukkan itu sebenarnya intinya adalah dia butuh rasa aman. Nah, ketika perbedaan ini enggak dipahami, tentu pernikahan berantem terus, suaminya pengen invest ini, invest itu, usaha ini, usaha itu, peluang ini, peluang itu, dan istinya merasa enggak aman. Ini kalau rugi gimana, kalau bangkrut gimana, ini kalau balik modal, kalau enggak gimana. Bukannya wanita itu rasa aman itu sebenarnya beberapa hal. Termasuk misalnya ketika suami atau saya, saya juga orang yang memang bukan hanya pedagang, yang jual-beli cari untung, tapi entrepreneur, create bisnis yang belum tentu, tapi kalau secara konsep mestinya dalam jangka panjang berhasil, saya berani hal seperti itu. Tentu istri juga jadi khawatir. Gimana cara mencari jalan tengahnya? Berikan dia rasa aman. Misalnya, kalau saya ada usaha atau ada penghasilan, maka sepertiga dipegang istri, lalu diamankan. Dalam bentuk apa? Misalnya deposito, atau dalam bentuk aset yang betul-betul aman. Kalau deposito masih sewaktu-waktu butuh tergoda, dicairkan. Tapi kalau aset, tanah, ruko, rumah, bangunan, maka pasti akan susah dicairkan. Memang tujuannya untuk mengamankan. Waktu saya mulai diberkati dan ingin usaha-usaha lagi, akhirnya kita sampai pada kesepakatan itu, akhirnya beli aset di Kemang untuk bikin sekolah ideologi. Dipintaruh buat sekolah ideologi. Masih ada lagi kapleng kosong, disimpan saja buat tabungan. Itu yang memang betul diamankan. Masih ada lagi tabungan untuk liburan, lain lagi. Tapi kita mesti menaruh di kerancang itu, tujuannya memberikan rasa aman kepada istri atau keluarga, kalau suaminya adalah tipe yang benar-benar kayak nggak ada takutnya, nggak takut rugi, nggak takut bangkrut, senang dengan tantangan. Pria suka menaklukkan karena memang posisinya sebagai seorang kepala. Sebagai seorang kepala, sebagai seorang pemimpin, maka laki-laki suka kalau dihormati, tapi wanita sebenarnya suka kalau dia dicintai, relasi. Maka sebenarnya tantangan dan rasa aman ini kalau kita saling memahami, suami memberikan mood atau cinta kasih, menerima apa adanya yang membuat istri merasa aman karena diterima apa adanya, dan istri yang bahagia mungkin akan lebih cenderung bisa mengerti, memahami suami yang memang butuh tantangan, pengen usaha ini, usaha itu, menaklukkan ini, menaklukkan itu. Suami menaklukkan, istri ditaklukkan. Atau dengan kata lain, suami keperkasaan, istri kelemah lembutan. Ini termasuk dalam areal seksual. Misalnya, laki-laki itu, di dunia ini yang namanya obat, vitamin, suplemen yang dipromosi, dibranding sebagai obat kuat, laris manis. Kalau teman-teman pernah ke wilayah puncak, mulai dari Bogor, Cisarua, ke puncak, sepanjang jalan, saya kadang senyum-senyum. Terapi alat vital, itu bisa kayak setiap 1 kilo atau 500 meter ada pelangnya. Itu yang tradisional pasang pelang di pohon, tapi kalau kita lihat di sosmed, di online, produk ini pun produk yang laris manis kayak kacang goreng. Kenapa? Karena laki-laki itu memang mengejar keperkasaan. Tapi ini sebenarnya seperti kayak fantasi sendiri tertisah dari relasi. Bisa dibayangin suaminya mengejar keperkasaan, ini kemarin kita kan ada kelas happy marriage, ini adalah 2 kelompok. Ada yang 1, betul-betul mulai langsung di kelas happy marriage. Tapi ada 12-an orang yang berangkat dari kebukaran seksual. Ada kegel eksersis, ada olah nafas, ada kebukaran seksual. Nanti kalau sampai sekarang ini belum bertambah perkasa, boleh tanya saya pun, walaupun pengajarannya disampaikan Mas Kunggung atau yang lain, saya bisa jawab juga. Nanti saya pun juga akan mengajarkan bagaimana Bapak-Bapak bisa dari 1 menit, jadi 5 menit, jadi 10 menit, 30 menit. Tapi coba bayangin, misalnya suaminya sembuh dari ejakulasi. Gini, sekarang bisa 30 menit, bisa 20 menit. Tapi relasinya nggak dibetulin. Pihaknya istri malah jadi sengsara, kayak diperkosa tiap malam. Berapa pentingnya relasi? Karena wanita lebih mendampakkan relasi itu apa sih? Mengerti, dimengerti, menerima, diterima, dipahami, dihargai, dipercaya. Nah itulah relasi. Atau bahkan ekstrim kebalikannya, sebenarnya, kalau laki-laki itu butuh keperkasaan, wanita itu lebih butuh kelembutan. Bapaknya cari obat perkasa, padahal istrinya minta bapaknya lemah lembut. Jadi mungkin bapak perlu cari obat lemah lembut. Karena istri mendampakkan suami yang bisa memuaskan kebutuhan psikologisnya atau perasaannya dengan cinta kasih atau kelemah lembutan. Jadi sebenarnya gimana nih? Jalan tengahnya atau solusinya? Ya, bapak berikan istri relasi, berikan dia kasih sayang. Maka bapak akan mendapatkan hubungan suami istri atau seks yang tidak buru-buru. Sering wanita kalau diajak, udah cepat ya, tapi cepat-cepat. Ya, bapaknya udah minum bubat kuat, cepat-cepat. Nah itu kan salah satu contoh aja bahwa suami terobsesi dengan keperkasaan, sementara istrinya tidak terobsesi dengan hal itu. Jadi kayak masing-masing itu sedang berhubungan, berkomunikasi, berfantasi dengan dirinya sendiri. Bukan mengenai pernikahannya. Pria butuh seks atau cinta, wanita butuh kasih sayang. Jika saling memberikan apa yang dibutuhkan pasangannya, nah baru pernikahan bisa menjadi penuh kebahagiaan. Memahami perbedaan. Bahwa perbedaan itu, yang banyak banget kita pelajari sampai hari ini, tiga sesi, itu sebenarnya diciptakan Tuhan. Untuk apa? Supaya indah, imbang, yang lengkap. Dan yang lebih lagi, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Suami yang menjagai perasaan istri dengan kesabaran, mengasihi, dan menghargai pribadinya, akan mendapatkan istri yang berbumbuh dalam kehidupan seksual yang semakin intim atau semakin bergairah. Kan ada istilah wanita frigid, kayak gedegok pisang. Saya ketemu suami yang cerita, Pak, istri saya itu dingin, kayak gedegok pisang. Kalau istrinya kayak gedegok pisang, gimana rasa seksnya? Dia kayak nencingin pohon pisang. Nggak nikmat. Dia ketemu wanita yang menggoda, bahaya. Dia lihat dalam porno, membayangkan wanita yang bergairah, dan ternyata ada peluang, ceritanya bisa lain lagi. Apalagi perbedaan pria dan wanita. Laki-laki pria cenderung melihat harganya. Kalau wanita, bisa nilai estetika, keindahan, kalau pria itu harga. Misalnya, Bapak-Ibu pergi ke mall, lalu ibunya lihat kalung, cincin permata, indah sekali, kerlap-kerlip, waduh, ini bentuk kristalnya, keren banget. Lihat apa yang bagus. Suaminya nggak lihat bagusnya. Dia pegang cincinnya, dia putar balik. Kan harganya di baliknya. Laki-laki, cenderung berpikir, harga. Kita dengan wanita, nilai. Nilai ini bisa termasuk juga, misalnya, sebuah nilai dari persahabatan, nilai dari pertemanan. Dengan laki-laki, untungnya apa saya berteman sama dia. Dia cari untungnya. Harga dan nilai, contoh lain, contoh kasus. Ibunya hamil, yang nidam, minta dibeliin. Apalah, misalnya rujak. Dapatnya nyari, kehujanan, nyasar. Waktu dia pulang ke rumah, cerita gimana susah nyalih rujak yang dia mauin. Sudah pindah ternyata. Ketika istrinya mendengar segala ceritanya itu, justru nilainya. Berarti barang ini diperoleh dengan perjuangan susah payah. Suami saya nggak menyerah mencari ini. Waduh, dia sayang saya. Maka rujaknya dimakan 2 sedok. Lalu suruh menghabisin suaminya. Suami gimana sih? Dibeliin jauh-jauh, cuma dimakan 2 sedok. Mudah sih ini saya habiskan. Karena istri bisa dipuaskan dengan nilai yang ada di dalamnya cerita yang terkait hal-hal seperti itu. Mungkin suami nggak paham. Ini gimana sih? Ngedam, dicariin, cuma diijipin sedikit. Dia memang hanya pingin saja. Tapi terlebih lagi, kadang dia sudah puas dengan nilai cerita yang ada di dalamnya. hidup bersama di dalam pernikahan, maka pribadi dan karakter itu lebih penting daripada penampilan. Ini kita menyambung soal nilai ini. Maka nilai-nilai dalam keluarga itu apa? Bahkan sebenarnya bukan hanya wanita soal nilai, laki-laki pun perlu. Tapi kalau suami mau mengedepankan nilai, dan nilai-nilai dalam relasi adalah pribadi, karakter, bukan bajunya harga berapa, saya sudah beliin istri, jing-jing yang mahal, itu kan harga, bukan nilai. Maka kebahagiaan dua orang yang tinggal bersama, yang dibangun dengan nilai-nilai, itu relasinya jauh lebih kuat. Karena relasinya relasi karakter, relasi jiwa. Jiwanya terpaut. Jadi suami istri bukan hanya bersatunya dua tubuh, seks. Apa artinya seks bersatunya dua tubuh, kalau tidak bersatunya dua jiwa. Ikatan jiwa di dalamnya adalah penghargaan pada nilai-nilai yang dianud oleh pasangannya. Dan menikah berarti kesediaan untuk membangun nilai-nilai baru dalam keluarga. Karena kan pernikahan itu bersatunya dua keluarga dengan nilai-nilai budaya keluarga yang berbeda. Kita harus fleksibel untuk membangun nilai-nilai yang baru bersama-sama. Apalagi perbedaan pria-wanita. Hal praktis saja. Kalau Bapak pergi ke salon potong rambut sebelumnya panjang begitu keluar pendek itu kelihatan banget bedanya. Sedangkan wanita itu rambutnya panjang rambutnya begini udah panas udah gerah ke salon begitu pulang apa bedanya? Dipotong dikit digulung-gulung jadi ya begitulah. Atau perbedaannya lagi misalnya jam tujuh mau acara jam tujuh mau acara itu jam enam itu istri sudah ngingetin kita jam tujuh mau pergi suaminya masih santai depan kotornya jam enam seperempat istrinya udah mandi jam tiga puluh istrinya udah ngeblur rambutnya lapan empat lima istrinya masih muter-muterin rambutnya lapan lima sembilan masih betalin bedanya sementara suami yang dalam waktu dua-tiga menit udah pakai baju lengkap dengan istrinya belum siap perbedaan perbedaan seperti ini di siasatinya istrinya perlu belajar simple atau persiapan lebih awal kebanyakan wanita kalau depan kaca merasa gemuk 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 padahal dia gak gemuk kita anggap itu oke tapi ngomong gitu itu normal dengan laki-laki kayaknya dia merasa cukup perkasa karena beda sudut pandang laki-laki punya filosofi hidup itu membuat wanita memelihara laki-laki gimana menghasilkan uang kalau istri gimana nyimpen uang bapaknya beli anjing beli kucing beli ayam beli hewan piaraan kadang dua-tiga bulan udah males piaraannya istri yang pelihara atau pembantu atau yang contoh lain adalah anak bapak ini paling senang bikin anak tapi ibu yang memelihara anak bapaknya misalnya usaha atau pelayanan saya mau buka pelayanan baru lagi saya mau buka usaha baru lagi istrinya gak setuju kamu tuh buka buka-buka aja membuat-membuat yang melihara itu siapa yang ngurus itu siapa obsesinya laki-laki itu target pencapaian dan pencapaian itu jumlah bukan kualitas jumlah cabang dan yang wanita masuk lebih dalam ke detail yang gak untung tutupin aja membuat dan memelihara maka sebenarnya ini bukan hal yang perlu dipertentangkan memang meskipunnya begitu laki-laki laki-laki apa yang sebut teriak sejati harusnya laki-laki yang memang senangnya itu berkarya senangnya itu menghasilkan produktif bekerja itu bahagia nah wanitanya wanitanya dengan pecenderungan yang lebih memelihara alakah baiknya kalau melengkapi suami dalam memelihara mengusahakan apa yang sama suaminya dibuat dari pekerjaan ataupun dalam pelayanan ada lagi ini yang agak suami ini bikin masalah terus lalu wanita yang menyimpan masalahnya dihadir jadi memelihara masalahnya kalau seperti ini inilah neraka pernikahan istrinya memelihara masalah diingat-ingat suaminya bikin masalah terus gimana caranya harus sadar stop suami jangan bikin masalah terus nanti istrinya jadi tong sampah sakit hati wigit jadi mamuan dan seterusnya mungkin saya kasih contoh saya dengan laki-laki saya sebagai orang yang sangat senang berkarya membuat maka saya itu tahun 1995 bikin sekolah namanya Happy Holy dan saya punya target belum tercapai karena pengen 200 sekarang baru 60-an jadi kemana saya pergi saya kompori orang untuk buka-buka berbagi visi pentingnya usia dini dan seterusnya tapi saya orang yang tidak bisa merawat untung istri saya orangnya tekun dalam mengembangan kurikulum mengembangkan manajemen administrasi sehingga franchise yang 60 cabang relatif terkendali suami kepala istri penolong masing-masing memiliki tugas dan peran yang berbeda untuk berperan itulah Tuhan menciptakan dengan spesifikasi yang berbeda kalau kita paham perbedaan peran perbedaan tugas lalu menyadari bahwa ada perbedaan spesifikasi kecenderungan kecenderungan nah kan sebenarnya tinggal diatur saya orangnya seperti ini aku bagian marketing kamu bagian administrasi kamu bagian pembukuan saya bagian ini kamu bagian itu jadi jangan menuntut pasangan untuk melakukan semua yang kita lakukan dan yang kita lakukan kita minta dia melakukan kalau dibalik yang dia lakukan Anda juga mau melakukan misalnya ibu suaminya kerja cari uang ibu di rumah ibu mau kerja juga kan gak bisa jadi bapaknya kerja ibunya di rumah ada perbedaan kecuali memang ada wanita yang memang kerja bareng-bareng seorang wanita karir fenomena yang lain adalah laki-laki itu melihat sedangkan wanita itu mencium kasih contoh yang agak jorok dikit ketika laki pergi berjalan-jalan maka si wanita mendeteksi ada bau taik bau bangke istrinya suaminya gak mencium memang laki-laki itu kan telinganya hidungnya bisa pakai telinganya gak banyak berfungsi maka dia cari di mana di cari pakai matanya nanti gak cium baunya jadi wanita tapi kuat menciumannya maka bapak jangan marah kalau ibu itu berkata kamu ini badannya bau ibu-bapak merasa gak bau tapi ibu merasa bapak bau kenapa ada fenomena seperti itu wanita itu penciumannya lebih tajam kulitnya lebih tajam telinganya lebih kuat perlu mendengar banyak kalimat dalam satu hari ketika bapak pakai baju dipakai sekali dua kali bagi bapak masih bersih digantung lagi istrinya marah kamu itu baju kotor jangan digantung istrinya taunya dari mana kalau kotor istrinya cium kerahnya ada bau suaminya gak liat gak ngancing baunya dia liat kerahnya belum belel di baju kotor pendekatannya berbeda betapa banyak bedanya pria wanita dan tinggal dalam satu rumah dengan perbedaan seperti ini kalau gak dipahami malah betakah laki-laki itu obsesinya biologis sedangkan wanita itu psikologis kenapa menikah ya tentu gak semuanya ini kecenderungan laki-laki ya butuh seks wanita butuh teman hidup butuh teman ngobrol kalau bapak bisa menjadi teman bagi istri ya bapak akan dapat seks dari istri intinya adalah gimana kita itu dalam hidup bersama itu memahami keunikan masing-masing dan kebutuhan masing-masing laki-laki cenderung hasil untungnya berapa cabangnya berapa seakan wanita itu proses laki-laki pergi ke puncak bisa gak ya dua jam laki-laki menikmati pemandangan sepanjang jalan laki-lakinya ngebut untuk mencapai hasil yang lebih cepat daripada sebelumnya laki-laki wanitanya malah merasa gak nyaman pergi dengan ngebut dan banyak contoh yang lain mengenai konsep bahwa wanita itu lebih menekankan prosesnya nah sekarang gimana dengan perbedaan ini maka tipsnya adalah membangun kesepadanan kesepadanan itu bisa dibangun walaupun banyak begitu banyak perbedaan tapi bisa menemukan bidang yang bisa dikerjakan bersama-sama tidak harus semua bidang contohnya saya ada dagang ada bisnis ada animasi itu saya lakukan dengan kongsi saya istri gak ikut ke kantor tapi sekolah epiologi saya mendirikan istri meneruskan kita masih suka ngobrol mengenai masalah-masalah sekolahan itu artinya ada bidang yang kita kerjakan bareng-bareng atau belakangan ini kami lebih sering menjadi pembicara bersama terutama seminar-seminar keluarga dulu saya banyak membahas tema-tema lain yang istri gak bisa ikut jadi tidak harus semua hal kita kerjakan bersama-sama tapi ada bidang salah satu atau dua hal yang kita lakukan bersama-sama kalau gampang sebenarnya gampangnya waktu pacaran dulu rekam jejak waktu saat pacaran waktu dulu yang paling senang dilakukan bersama-sama itu apa sih mulai dilakukan lagi tujuannya adalah kita itu akan makin kuat hubungannya dengan siapa kita sering bersama-sama bukan hanya soal selingkuh kalau kita di kantor punya kongsi sering ngobrol diskusi nanti lama-lama suami kayaknya lebih dekat sama kongsinya daripada sama istrinya dia terbuka sama kongsinya masalah keuangan dia gak terbuka sama istrinya dia merasa nyaman untuk bercerita segala hal dengan kongsinya tapi gak cerita sama istrinya kenapa? karena dengan kongsi bisnis sering bersama-sama membuat relasi makin kuat makanya secara sengaja suami istri perlu meng-create apa yang mau dikerjakan bersama-sama secara menyenangkan suami istri adalah teman hidup bukan cuma teman tidur maka jadilah sahabat dan sering bersama-sama entah satu dua bidang aspek kehidupan kalau misalnya kerja dengan kongsi oke gimana kalau olahraga olahraga sama teman olahraga juga oh jangan misalnya sepedaan sama teman tapi misalnya jalan kaki sama istri jadi boleh kita mencari bidang-bidang yang bisa dilakukan atau istri jadi teman kuliner kalau istri saya mau langsing dia diet kita kulinernya makan sehat pasti ada kalau niatnya mau menciptakan menciptakan kebersamaan dan menyenangkan sebagai track sebagai jalur untuk suami istri itu masih sering bisa bersama-sama nah ada nggak yang terbalik ada misalnya Pak ada nggak wanita yang yang lebih logis ya ada wanita kolerik logikanya kuat banget suaminya laki-laki melankolik perasaan banget maka jadi kebalik tadi bapaknya perasaan ibunya nggak punya perasaan ibunya tegas cepat mengambil keputusan jarang nangis bapaknya kebaktian berdoa nangis-nangis itu terbalik itu memungkinkan namanya juga fenomena 70% 80% seperti yang dijelaskan kita pelajari selama ini tapi terbalik itu bukan hal yang aneh tapi menariknya ketika suami terbalik poin itu istinya terbalik poin itu juga sehingga yang saya mau katakan adalah bahwa menikah itu memang dua orang yang punya areal perbedaan begitu banyak maka kadang-kadang sampai orang merasa aduh ini nggak jodoh semuanya berbeda 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 aspek-aspek yang kita bahas tadi itu kan sekitar 18 atau 18 18 areal yang dimana kebanyakan orang itu berbeda pria begini wanita begini tapi begitu suami kebalik di poin itu istri kebalik juga di poin itu sehingga mayoritas pernikahan itu mengalami perbedaan yang cukup banyak karena memang ada dasarnya perbedaan teman-teman dasar perbedaan topo karakter nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita membahas keunikan atau personality dan pernikahan dikit lagi sebelum kita tanya jawab fenomena terbalik itu bisa karena faktor tempramen dasar tapi juga bisa pendidikan misalnya seorang wanita yang dari kecil atau dari remaja pemuda udah di luar negeri dia mandiri sekolahnya tinggi mindsetnya kuat logikanya kuat sedangkan suaminya laki-laki yang bergerak di bidang seni yang banyak menggunakan perasaan akhirnya menjadi terbalik tapi terbalik itu tidak salah yang penting dipahamin aja memahami menyesuaikan memahami menyesuaikan jangan kejebak berpikir aduh saya salah menikah ketika salah menikah mau cerai gak boleh diteruskan gak kuat itu kan kayak jebakan jebakan penderitaan jadi kalau kita bisa memahami menyesuaikan memahami menyesuaikan dia tidak perlu bercerai kita tidak berpikir menikahi orang yang salah karena berpikir bahwa Tuhan ciptakan berbeda berbeda itu indah berbeda itu lengkap berbeda itu saling melengkapi udah malah jadi yakin bahwa pasangannya dari Tuhan karena perbedaan-perbedaan yang ada ini keren banget indah banget lengkap banget dan seterusnya sehingga sekalipun dengan segala macam perbedaan tetap kita bisa bahagia sampai tua penutupnya adalah Tuhan menciptakan setiap pribadi itu unik dan pernikahan itu menjadi menarik karena perbedaan yang ada dilihat dari sisi kacamata positif seperti orang pacaran itu kan melihat pasangannya berbeda malah jadi tertarik perbedaan itu indah karena adanya cinta hal-hal yang menjadi kelemahan suami ternyata hal tersebut menjadi kelebihan istri nah kalau kita berpikir positif bahwa perbedaan ini sebenarnya adalah karya Tuhan untuk menyatukan dua pribadi yang bisa saling melengkapi menjadi tim yang hebat tapi kalau kita tidak dewasa tidak dewasa dalam hati tidak mengerti diri sendiri tidak mengerti orang lain yang ada frustasi menuntut merasa salah menikah sudah blunder saja muter terus fondasi perasaan bahwa salah menikah menyesali pernikahan merasa tidak jodoh itu kan menjadi akar akar perilaku akar perkataan akar pertengkaran menikah karena dua orang berbeda maka konsepnya adalah menikah itu untuk menjadi satu laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu bukan menjadi sama bagaimana mau jadi sama Tuhan ciptakan berbeda kok mau disamakan sepadan itu berarti banyak kesamaannya tapi bukan sama sebanyak mungkin ada tetap ada hal-hal yang sama menikah untuk menjadi satu bukan menjadi sama namun pasangan yang bahagia makin lama itu akan makin serupa karena kebahagiaan itu mengubah secara mudah kebahagiaan membuat orang ingin membahagiakan diri sendiri membahagia pasangan dan orang bahagia itu sifat-sifat positif dalam dirinya muncul menikah untuk menjadi satu bukan menjadi sama namun pasangan yang bahagia akan menjadi serupa karena cinta akan membuat yang berbeda itu saling menyesuaikan diri tanpa cinta maka tuntut-menuntut tanpa cinta tanpa kasih sayang maka perbedaan dipenturkan menjadi perpengkaran perbedaannya sama tapi outputnya berbeda karena kita mencintai pasangan kita Tuhan lah yang menciptakan perbedaan pria wanita supaya istri membutuhkan suami suami membutuhkan istri karena hubungan yang kuat itu adalah hubungan yang saling membutuhkan saya idenya banyak kreatif tapi saya gak teliti dalam follow up saya butuh istri untuk follow up istri pergaluannya kurang kalau mau sekolah punya banyak cabang kamu yang kompor-komporin beberapa pihak kota ini belum ada kota ini belum ada jadi saling membutuhkan menambah lagi daftar perbedaan misalnya salah satu suka di rumah pasangannya suka pergi satunya pemikir satunya rasa satunya rapi satunya sembarangan satunya perfeksionis satunya isi kuing satunya sebab buru-buru satunya lelet satunya romantis satunya cuek satunya penuh perencanaan ya mengalir aja lah ini perbedaan-perbedaan yang sangat umum tinggal masalahnya mau dipenturkan mau dijadikan dasar menikahi orang yang salah atau menjadikan dasar untuk membangun tim faktanya sama perbedaannya perbedaan-perbedaan seperti ini ada pada semua pasangan maka kalau kita bisa dewasa dalam arti mengerti diri sendiri mengerti orang lain lalu saling melengkapi maka dua pribadi yang berbeda tinggal bersama saling membutuhkan itulah kebahagiaan itulah relasi yang kuat wanita diciptakan Tuhan untuk menyempurnakan laki-laki bersama-sama saling melengkapi untuk mewakili sebagai wakil Tuhan di dunia ini oke dari saya itu kalau ada yang mau bertanya sebentar saya bisa anjut sendiri bisa resen bisa nulis sudah saya pause sebentar kita break minum dulu selanjutkan ya tak bagaimana kalau istri menggunakan kelemahan suami untuk menyerang suaminya kalau lagi ribut terlebih lagi kalau istri lagi marah saya dianggap seperti bapaknya dia yang kasih makan saya waduh ya inilah kalau dalam pernikahan ada salah satu yang tidak dewasa kamu tuh disini nebeng apalagi istrinya yang kaya dapat warisan orang tuanya rumah warisan kamu di nebeng tau enggak waduh itu maksudnya sadis banget ya pertengkaran itu enggak boleh sampai emosi sampai menyerang harkat martabat kalau pertengkar ya pertengkar masalahnya kita mau pergi kemana kita mau beli apa anggaranya berapa begitu anggaranya ditetapkan diskusi tapi enggak usah menggunakan gini terserah saya kan nih duit saya kamu tuh suami enggak punya duit ngatur-ngatur waduh itu kata-kata yang tajam lagi sebaliknya juga kita sebagai suami juga enggak boleh saya istrinya itu knockdown pertengkar kita smash pakai kalimat yang membuat menang ketengkar sebenarnya kan melukai nah sekarang masalahnya gimana nih kalau punya istri begini ya harapan saya tuh program happy marriage ini dua-duanya dengerin rekamannya sehingga kan nanti pasti ada panjang nih masih ada 16 sesi pasti akan sampai ya gimana harusnya kan kedewasannya dibangun karena kalau kalau istrinya ya nanggap seperti ini kan bapak kan betul-betul enggak dihargai padahal laki-laki tadi kan dijelasin butuh penghargaan menikah butuh kasih sayang kalau dibalik nih istrinya butuh suaminya menyayangi ya dia harus menarikai suaminya nah kalau sekarang masalahnya gimana nih mana ayam-ayam dulu atau telur dulu ya di sini lah butuh kedewasaan dimana kita tabur aja dulu ya apapun perlakuan istri bapak tabur kasih sayang tabur pengertian berikan dia teladan kalau bertengkar tuh yang baik enggak main serang berharap suatu saat kalau istri mau dengerin pelajaran-pelajaran begini dan akhirnya ya kedua belah pihak mendapat pelajaran ya karena memang harusnya program happy marriage ini yang ikut suami istri kalau salah satu waduh kasian makin makin mengerti yang baiknya gimana malah makin mengerti pasangannya enggak baik berikan rekaman-rekamannya tapi yang pasti seperti pernah saya katakan sebelumnya tunjukkan kita berubah karena pelajaran-pelajaran ini sehingga nanti dia tertarik eh kok kamu berubah iya nih pasangannya bagus saya sadar saya ada hal yang saya sobah tapi nanti pas dia dengar begini kan pasti kan kedua belah pihak kan materinya kan tidak hanya untuk suami terus kan suami istri suami istri membuat saling memahami kebutuhan suami kebutuhan istri maka otomatis kan akan menjadi kedua sisi pertanyaan apakah fenomena terbalik itu harus diperbaiki enggak harus memang Tuhan ciptakan begitu ya dipahami disiasati ya sudah laki-laki wanita yang logikanya kuat memang dia orang tipe kolorik tempram dasarnya kolorik-kolorik enggak harus diperbaikin jadi terbalik itu bukan salah benar kenyataan aja data fakta akhirnya kita paham suami saya itu orangnya perasaan banget kalau tidak saya jangan lukai karena kalau dia terluka udah jadi diem enggak mau ngomong sikap-sikap negatif dan seterusnya jadi fenomena terbalik itu enggak masalah bukan misalnya ini berarti wanita isabel laki-lakinya laki-laki pencong enggak memang itu kebanyakan berhubungan sama tempram yang dasar kalau laki-lakinya melankolik ya pasti berasaan bukan suatu hal yang dirubah atau diperbaiki tapi cukup dengan dipahami memahami pasangan memahami diri sendiri kalau sudah paham tinggal menyesati menyiasati melengkapi menyesuaikan jadi kita oh dia orangnya begini saya menyesuaikan oh dia kalau marah tak terkendali ya sudah dia akan miju-miju yang marah-marah kalau istri itu kalau diserang misalnya dia akan ngamuk dan seperti tadi lalu mulai bicara yang enggak jelas yang sampai ngunain memang ya dia mungkin pakai fakta ya ini faktanya kan rumah saya rumahnya bapak saya kamu itu naibeng tapi hal seperti itu kan enggak perlu diungkapkan di dalam perkenkaran tapi kalau kita melihat bahwa selama ini dia mengucapkan begitu-begitu kalau kita juga serang dia kelemahannya dia maka kan kelemahan itu tidak harus diserang tujuannya kita memahami pasangan kita ada kelemahan ada kekurangan kekurangannya kita terima kekurangannya malah kita lengkapi kelebihannya kita puji nah kita mesti berangkat dari situ ya mengadakan kalau bisa terlanjur itu kan susah tapi kan enggak ada kata terlambat untuk memperbaiki relasi di mana kita mulai belajar mengakui sisi positif pasangan dalam parenting kita mengakui sisi positif anak dan ketika sisi positif diakui diterima bahkan diucapkan atau dipuji dikasih apresiasi dia merasa diterima dia merasa diterima dia bahagia dia bahagia dia berperilaku yang baik kalau orang itu berperilaku tidak baik karena dia tidak bahagia nah sekarang kita mulai dengan siapa dulu ya kita saja dulu yang ikut seminar yang ikut belajar ini kita melihat pasangan dengan segala kelemahannya dan kelebihannya sekarang kita mulai fokus pada kelebihannya untuk memberikan pengakuan nanti kan dia melihat sikap kita berubah dia melihat kita ada perubahan berilaku karena kita belajar dari pelajaran ini yang kita dapatkan dengan nilai-nilai nilai-nilai dalam relasi nilai-nilai itu mempengaruhi attitude attitude mempengaruhi behavior kita lihat behavior istri nih kalau marah begitu marah begini karena sebenarnya dia masih punya nilai-nilai yang salah value-nya yang salah nah menikah tidak boleh kita hanyut dalam kesibukan sampai lupa membangun nilai-nilai bersama nilai-nilai dalam keluarga seperti benang kusut ya masalahnya terlalu banyak tapi enggak ya mulai aja satu persatu sesuai dengan pelajaran yang diterima nasihat-nasihat tips yang didapatkan mulai dipraktekan nanti kan kehidupannya mulai malam Pak bagaimana menghadapi istri yang ketika suami sedang sedih dan curhat kepada istri tentang kesedihannya tanpa ada nada menghakimi maupun marah kepada istri tapi direspon istri dengan kesal sehingga seringkali awal konflik kecil yang kemudian menjadi besar ini menjadi pola yang berulang-ulang ya inilah kenapa perlunya ya suami istri dua-duanya perlu menjadi orang yang dewasa dewasa dalam meresponi dewasa dalam mendengar karena kalau enggak entar salah satu kan misalnya ini suami yang cerita-cerita lalu responnya negatif lama-lama males bicara tapi itu lama-lama males bicara ya sudah gak saling bicara gak saling bicara jadi orang asing jadi orang asing kalau ketemu teman bicara yang lain jadi berbahaya jadi sebenarnya ini hal yang inilah masalah yang ada saat ini dimana banyak orang suami istri menjadi orang asing kayak dua orang kos tinggal dalam satu rumah setakutnya suami istri dan suami nikahnya tapi gak ngobrol gak bercanda gak cerita karena begitu cerita direspon negatif cerita direspon negatif baik oleh suami ataupun oleh istri nah sekali lagi mengubah pasangan itu hal yang tidak mudah perlu belajar misalnya gini kalau dia responnya selalu begitu ribet atau mungkin cerita yang bukan masalah masalah-masalah cerita di kantor cerita dengan kongsi sedangkan sama istri cerita hal yang lain kayak orang dating ngobrol ngobrol ini ngobrol itu berkisah keluarga karena intinya itu hubungan orang yang misalnya istri ini juga gak bahagia kurang dipuji kurang diterima kurang dihargai akhirnya dia kayak melawan balik perilaku itu kadang respon dari perlakuan maka kalau istrinya ini ikut ya enak kita sadarkan bahwa pelajaran-pelajaran pernikahan itu gini-gini nah kalau enggak nih ini bisa ya kalau istri itu selalu bantah selalu marah selalu dari apa yang ditakan konflik ini bisa loh lama-lama suami itu important gitu gak terangsang kalau lihat istri kenapa? karena yang dilihat adalah masalah yang dilihat adalah makhluk yang memang tidak menyenangkan nah ini kalau gak dipahami bersama-sama kan masalahnya tambah besar masalahnya tambah besar maka saran saya kalau ini datangnya gak berdua ya berdua sehingga bodohnya paham bodohnya kayak kadang kita menikah itu kan gak gak sadar ya kita hidup dalam rutinitas lalu kita hanyut dalam emosi dalam perilaku tanpa sadar saling melukai sehingga hubungannya udah gak bagus nah untuk itulah program marriage healing atau happy marriage ini kita berhenti sejenak kita menyadari bahwa banyak hal yang salah selama ini kita luka melukai terus maka kita mulai dengan salah satu stop kita mulai belajar mengerti keunikan oh wanita begitu oh begini oh begitu kita mulai paham kita mulai menerima kita mulai menyiasati kalau dia gak pakai logika kalau kita cerita sama istri lebih ke bahasa perasaan atau dibalik bapaknya yang perasaan suaminya istrinya yang logika kita bercerita pakai bahasa logika ini kan butuh waktu ya disampaikan pelajaran begini aja aplikasinya gimana karena butuh waktu untuk kita merubah perilaku kita sendiri dulu karena kan selalu begitu selalu tabur tua karena kan kita gak bisa misalnya nih istrinya gak ikut program gak mau dengerin nah gimana kalau dia ikut kan enak jadi dua-duanya mendengarkan pelajaran yang sama kalau enggak berarti ya kita yang dengerin kita yang berubah dulu kita yang mengalami perubahan-perubahan sehingga menjadi inspirasi bagi pasangan kamu ikut pelajaran apa sih karena diam-diam mungkin akan suami atau istri akan melihat perubahan kita nah ketika dia merasakan hal itu itu sudah sebuah titik sudah sebuah titik awal untuk dia juga mulai insospeksi membawa orang itu pada kesadaran kan hidup ini yang susah itu kan orang gak sadar gak sadar kalau dia salah gak sadar kalau dia berleku begitu melukai hati pasangannya melukai orang gak punya perasaan orang gak punya nah kapan disadarkan merasa diserang betul-betul penyadaran itu kenyataannya susah maka kalau belajar mengenai kesembuhan holistik kan puncak tertinggi yang membawa level kesembuhan itu kan kesadaran mindfulness pencerahan enlightenment ketika orang sampai pada kesadaran hidup maka tubuhnya bagus positif kesembuhan terjadi nah kita ternyata hidup ini tanpa kesadaran semuanya ngalir begitu saja dan melukai pasangan melukai suami melukai istri melukai anak-anak maka kita seperti berhenti dulu dari kegiatan seminggu sekali kita ada sesi ya tujuannya supayain kita bisa menyiasati merubah kebiasaan-kebiasaan yang selamanya kita tanpa sadar saran saya sih kalau mau bisa dirayu suami istri ikut bareng-bareng Zoom dengerin begini seminggu sekali ya itu bagus kalau enggak ya paling enggak link-nya kasih aja pasangannya link rekaman kemarin siapa tahu dia mau dengerin jadi pola pola dari istri yang tadi itu yang ketika kalau saya sampaikan saya punya kesedihan saya mau curhat ngobrol tanpa ada maksud menghakimi maupun marah cuma ngobrol aja saya sedih loh tadi kamu begini eh di respons dengan dianya malah jadi kesal dan itu kadang-kadang kan jadi apa yang jadi konflik kecil yang ujungnya jadi besar walaupun walaupun itu konfliknya gak sebenarnya sih hal yang kecil gitu ya karena setelah dipelajari eh ternyata pola istri ini juga ada pada mertua mertua wanita ya jadi dimana mertua wanita ini mama mertua saya juga gampang kesal kalau ada sesuatu misalnya perlakuan dari mertua mama mertua ini misalnya dia lupa atau dia apa kita keluarin minuman kelapa misalnya untuk diminum dari kulkas untuk diamkan di temperatur ruangan karena terlalu dingin saya mama mertua masukin ke kulkas karena pikir itu kalau taruh di luar bisa rusak padahal kita sengaja keluarin gitu dan itu jadi berulang-ulang sehingga ya kita sedih dan kita sampaikan ke mama mertua nih tolong dong yang kita udah keluarin jangan masukin lagi oh ya saya maksudnya mau ini dia jadi kesel ya padahal kita tidak menghakimi kita tidak marah kita tidak kita memaklumi kalau dia lupa kita cuma ngomong tolong dong jangan dong ini rumah kita janganlah seperti itu karena itu sudah berulang dikasih tahu sekali dua kali jadi kita agak awalnya dikasih tahu sekali pun dia udah emosi dia yang kesel lama-lama juga kita jadi ikut kesel kita bilang ini rumah kita lah jangan begitu lah jangan kita maunya begini dia maunya begitu ikutin yang dia jadi akhirnya ya kalau saya lihat sih ini pola ini ada sama mama mertua yang turun juga ke istri dimana kalau disampaikan sesuatu yang kesedihan maksudnya untuk dikomunikasikan untuk cari solusi tapi yang terjadi malah jadi konflik gitu oke ya apakah itu memang bisa menurun seperti itu ya kalau menurut saya perilaku itu memang bisa menurun ya kecenderungan perilaku kan budaya nilai sikap itu kan memang diturunkan orang bisa berubah ketika dia sadar jadi bagaimana orang kita membawa orang-orang pada kesadaran pada kedewasaan dewasa itu ketika sadar maka dengan belajar itu kita memahami satu dengan yang lain waktu kita memahami walaupun mungkin perilaku orang lain masih sama tapi kita tidak seemosi ketika kita belum mengerti ini saya akan minta Bu Herianti nambahin ya silahkan Bu Herianti iya Pak selamat malam teman-teman semua malam Bu malam Pak tadi Pak Jarus sudah jelasin ada perbedaan gender ya tapi ada satu lagi yang mau saya tambahkan itu yang disebut perasangka gender kalau kalau apa yang mertua tadi lakukan anaknya lakukan juga itu bukan genetik itu dia belajar hal yang sama yang mana jadi salah nah yang salah itu bukan keluarin barang dari kulkas tapi sebetulnya mereka berpikir bahwa nah laki-laki ini suka berantakan taruh barang tempatnya di tempatnya mereka punya perasangka gender seperti itu nah untuk untuk membantu mereka mengerti apa yang ada di dalam pemahamannya butuh penerjemah baru untuk bisa belajar menginterpretasikan perilaku laki-laki tidak seperti apa yang mereka pikirkan nah biasanya itu harus perempuan juga jadi saya banyak bertemu perempuan-perempuan seperti itu wanita-wanita seperti itu punya pemahaman yang keliru atau negatif tentang pria sehingga membuat mereka jadi matching negatif terus bersama sama suaminya nah itu perlu ada terapi atau counseling biasanya kalau saya ketemu kayak gitu saya selalu menerjemahkan oh ini dia keluarin itu tujuannya mau dimakan jadi bukannya berantakan nanti dia mengungguh saya gak maksudnya itu tapi iya itu dia selalu punya pikiran negatif tentang pria dan itu banyak sekali diidap oleh wanita maksudnya tertentu yang pendahulu-pendahulunya entah neneknya entah mamanya itu punya sakit hati gitu sama suaminya lalu cerita ke anaknya dan anaknya yang memikul sakit hati itu akan menerjemahkan seluruh perilaku suaminya dengan cara yang negatif nah itu perlu dibalikin lagi perlu dibantu untuk melihat dari sisi lain gitu kalau misalnya mertuanya di bapak tadi kan keluarin botol keluar kokas lalu mamanya masukin lagi kalau misalnya diatur yang suruh ngomongin itu jangan mantu tapi anak ma kamu ngomongin tuh mamamu itu nolong nggak kalau anaknya udah otaknya udah bersih udah bener udah lempeng gitu terasangka gendernya sudah selesai bisa dia ngomong kalau enggak dia punya pikiran yang sama seperti mamanya jadi malah curhat memang dia begitu itu kan bapak mestinya sadar kenapa mertua saya masukin lagi ke kulkas dia pasti punya latar belakang pemikiran yang mendasari perilakunya ini dia pikir mantunya pasti lupa dasar lagi lupa berantasan menaruh barang ambil barang gak taruh tempatnya itu pikiran-pikiran negatif itu itu berkumandang di kepalanya dan itu yang mewarnai perilakunya semua dan mereka gak mau terbuka itu kemungkinan juga alam bawah sadar yang yang mewasaikannya dari kecil itu dia melihat mendengar mendengarkan keluhan-keluhan jadi itu sudah sudah membentuk bahkan sampai dikirain genetik jadi saya baru ditanya sama satu orang itu genetik keturunan selingkuh itu genetik saya bilang enggak mana ada orang yang selingkuh genetik mulainya dari keturunan yang mana sebetulnya enggak ada yang genetik yang ada salah belajar perilakunya yang diwariskan kebiasaannya kebiasaan dilihat sama anak diwarisi atau nilai-nilai nilai-nilai orang tuanya diwarisi sama nilai-nilai anaknya iya semuanya dipelajari nilai-nilai ditanam kebiasaan-kebiasaan itu diteladanin dicontohkan ditanamkan diulang-ulang itu sudah membentuk mindset bahkan sudah membentuk di alam bawah sadar nah Pak siapa tadi itu yang perlu belajar ada perasaan Pak Budi di dalam diri wanita itu ada perasaan kajian di laki-laki juga ada di laki-laki juga ada mereka kalau lihat perempuan kayak gimana mereka udah pikir oh kayak gini nih dia pasti mau minta duit ada kita harus hati-hati dengan pikiran pikiran kita jadi harus waspada saya mikir ini bener gak sesuai kenyataan gak atau hanya persepsi komunikasi persepsi berangkat dari persepsi lalu kita dari persepsi itu perilaku kita terbentuk padahal persepsi belum tentu benar makanya butuh pembelajaran ya Pak Budi jangan sedih dulu kalau istri itu judes kenapa dia judes jangan dia belajar yang salah tentang saya oke ibu ada satu pertanyaan yang disini untuk ibu bantu jawab juga bagaimana cara membuat suami yang pragmatik itu bisa lebih perperan sebagai pemimpin karena cenderungannya dia follower bukan pemimpin istrinya kolerik tapi suami yang pragmatik gimana ya supaya dia bisa lebih perperan sebagai pemimpin ya kalau orang pragmatik itu kan temperamen dasar jadi gak bisa berubah yang bisa itu lingkungannya yang diubah sehingga dia terlihatnya bisa memimpin dan bukan terlihatnya aja memang dia bisa memimpin kan ada kata kuncinya diajarin itu submission cuman buat istri-istri yang kolerik itu submission kepada suaminya yang temperamen dasar yang adalah pragmatik lehernya pegel sampai kapan gitu kan tapi itu mungkin nah itu keindahannya di dalam sebuah pernikahan segala sesuatu dimungkinkan karena ada cinta kata Pak Jaru tadi kalau ada cinta ada keinginan untuk menyesuaikan diri gitu ibarat suaminya kalau saya ada di dapur nah kalau suaminya orang kolerik buat istri itu seperti submit tunduk kepada orang yang sedang duduk di kursi gitu lebih gampang kalau suaminya sekarang lagi duduk di lantai suaminya suruh submit lebih rendah lagi dari itu kan susah tapi itu mungkin itu bukannya nggak mungkin jadi kalau si istri bisa submit maka si suaminya bisa menjadi suaminya sampai kapan pasti bisa satu hari kasih kesempatan kasih kesempatan mengambil keputusan walaupun kayaknya lewat lama ngambil keputusannya tapi ya kasih kesempatan sabar-sabar nunggu dia ngambil keputusan kasih kesempatan biasanya biasanya mereka bertengkar bertengkar tapi suami yang yang istri yang istri yang gak sabaran yang suami belajar belajar mimpin belajar didorong-dorong tapi bisa kok kalau saya lihat pengalaman saya di wanita bijak ketemu ribuan wanita yang istri kebanyakan begitu oke ya teman-teman gak ada yang tidak bisa tapi memang butuh waktu untuk memahami untuk menyiasati pasangannya suaminya pragmatik yang susah mengambil keputusan pragmatik itu kan cenderung follower kalau kolerik cenderung pemimpin atau melankolik yang cenderung perasaan sudah melankolik pragmatik lagi campurannya udah kayak perempuan banget tapi itulah kenyataan itulah fakta itulah datanya tinggal gimana kita menyiasati pasangan yang seperti itu mungkin hanya hal-hal besar saja yang diserahkan suami ngambil keputusan jadi ada kayak pembagian kekuasaan yang misalnya kayak makan di mana menunya apa emang itu wilayahnya ibu gak perlu nunggu suami mengambil keputusan tapi hal keputusan penting misalnya kerjanya di mana masjidnya di mana mau beli rumah mau libur kemana hal-hal yang tidak rutin kasih kesempatan suami untuk mengambil keputusan kalau dia susah mengambil keputusan bantu dia dengan alternatif kita kesini atau kesini jangan kita liburan kemana kita libur ke Bali atau Raja 4 itu juga suami saya susah mengambil keputusan kasih satu alternatif kita libur ke Bali ya jadi cuma satu alternatif kita makan ke makanan Sunda ya Pak ya biar dia bilang ya jangan terserah kalau dia bilang terserah mungkin kita selama ini terlalu sering begitu dia pilih yang lain kita gimana sih jadi begitu suami mengambil keputusan jangan dibantah lagi nanti kayaknya percuma lah saya mengambil keputusan kamu anulir juga jadi kan hidup ini saling mengingat saling menyesuaikan respon meresponi jadi untuk pasangan-pasangan ibu-ibu wanita-wanita kolerik sanguin sanguin juga tampil kolerik leadershipnya kuat suaminya kebalikannya nah dilatih untuk beberapa hal saja yang dianggap penting supaya dia merasa bahwa dia adalah seorang pemimpin yang dihargai bagaimana supaya suami itu bisa berlaku sebagai pemimpin ya perlakukan dia seperti pemimpin apa itu memperlakukan suami sebagai pemimpin kalau ada hal yang penting bertanyalah gitu ya jangan Pak aku udah ambil keputusan Pak anak sekolah disini ya gitu ya kalau kamu gak sengok bayar aku yang bayarin ibu sudah mengambil keputusan dominan meramehkan uang suami lagi gitu ya jadi bagaimana membuat istri sebagai penolong ya perlakukan dia sebagai penolong bagaimana membuat suami sebagai pemimpin perlakukan dia sebagai pemimpin hargai dia sebagai pemimpin mintalah pendapatnya buatlah dia membuat keputusan kalau keputusannya lama dan susah bahkan hanya dengan satu alternatif Pak liburan kita ke Bali ya tinggal satu alternatif aja jangan ditanya dua gitu ya ke Bali ya ke Raja Empat suaminya bilang ke Bali ya aku sih pengen Raja Empat nah kamen lu nanya udah nanya dikasih keputusan makanya satu alternatif aja tapi biar suami yang mengambil keputusan misalnya Pak kita Raja Empat ya mahal gak apa-apa ini lagi ada diskon gitu biasanya kan satu orang jatuhnya segini sekarang ini lagi rombongan maka bisa murah jadi suami itu presiden istri itu kayak menteri presiden akan mengambil keputusan ketika menterinya kasih data yang cukup jadi sebagai penolong ya untuk suami mengambil keputusan bikinlah dia mudah mengambil keputusan dengan segala data yang kita bisa berikan ya kadang memang menteri dalam menteri keuangan yang lebih pintar menterinya dalam hal keuangan daripada presiden menteri perindustrian ya dalam hal perindustrian menteri perindustrian lebih pintar tapi dia menyerahkan keputusan-keputusan penting yang berupa kebijakan nasional di tangan presiden nah sebelum presiden mengambil keputusan dia kasihkan proposalnya konsepnya datanya dan akhirnya presiden mengambil keputusan misalnya nah sama juga kira-kira itu ilustrasi aja untuk suami yang susah mengambil keputusan bantu dia dengan data informasi untuk mengambil keputusan hal-hal penting hal-hal yang lain ya ibu itu seperti sudah kayak mewenangnya ibu area kekuasaan ibu yang gak perlu lagi nanti kayak jadi roda kegiatan rumah tangga ya gak berjalan atau misalnya suami ini gak ngerti soal anak tuh les kalau ini kemana dimana bedanya les ini sama itu yaudah kayak gitu memang bidang itu yaudah itu memang mewenangnya ibu tinggal nanti cerita memberikan informasi anak kita les ini ini tapi untuk hal yang penting perlakukan suami sebagai pemimpin maka dia akan berlaku berpindah sebagai pemimpin saya mau bertanya aja masih sudah kedengeran gak ya iya denger oke saya mau bertanya apakah ketika misalnya sebagai istri itu tidak bisa memberikan saran atau masukan dikala suami dalam kondisi yang mungkin bisa dibilang posisinya mungkin lagi konflik atau menegang ya sehingga kadang-kadang kita cenderung untuk jadi tidak mengungkapkan apa maksudnya mengungkapkan yang sebenarnya atau mengungkapkan sesuatu karena itu menjadi bahwa gak mati gini karena suami pernah terkata bahwa pokoknya gak usah nasihatin saya gak mati kamu dengerin aja dulu ikutin aja walaupun tidak setuju ikutin saja dulu nanti kalau sudah ikutin masih sudah dengarkan nanti kalau misalnya waktu dalam keadaan baik baru kamu boleh kasih masukan nama saya nah itu kadang-kadang malah terjadi sesuatu yang menurut saya kadang-kadang kan ingin mengungkapannya pada saat mungkin terjadi situasi yang sebenarnya harus itu perlu dibicarakan pada saat mungkin non-konflik itu mungkin tidak menjadi sesuatu hal yang menjadi sesuatu hal yang jadi sensitif mau minta pandangannya bagaimana dalam situasi yang ibarat menedang seperti itu kondisi konflik ya silahkan Bu Her masih di mute Bu Herianti masih di mute gimana Bu dia diomongin gak mau ya maksudnya kalau misalnya saya menyampaikan sesuatu gitu kan dalam kondisi sudah mulai jadi sesuatu perbedaan perbedaan pendapat nah saya menyampaikan bahwa waktu itu juga kamu seperti ini jadi waktu itu juga saya diperlakukan seperti ini jadi saya menyampaikan sesuatu juga jadi menyampaikan sesuatu gitu loh seperti itu nah cuman menurut suami adalah ketika saat kondisi seperti begitu baiknya adalah untuk saya tidak saya mendengarkan aja ikutin aja apa dia maunya dulu gitu loh sampai situasinya sudah meredak baru sampaikan baik-baik sama suami sedangkan menurut saya ketika situasi itu justru sesuatu hal yang menurut saya urgent untuk dibicarakan langsung karena memang ada unek-unek juga dari saya gitu loh seperti itu cuman menurut suami adalah gak boleh untuk istri menasihati suami itu gak bisa gitu loh iya betul betul untuk kata suami ibu itu suami gak bisa dinasihatin bukan saya setuju ya tapi itu fakta bukan saya setuju bahwa suami gak boleh dinasihatin tapi memang suami gak bisa dinasihatin istri apalagi kalau lagi high temperaturnya jadi memang benar dengerin aja dulu kadang-kadang yang didengerin atau masalah-masalah yang diributkan dia tuh diributkan oleh suami kita udah tau jawabannya gitu udah di ujung mulut nih gitu suka ngalaminya gitu gak bu? iya nah kemuliaanmu adalah menahannya cuman menahannya dengan berapa berdarah-darah gitu maksudnya oh enggak enggak berdarah-darah itu disitilah segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dari sejak semula gambar Allah kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah tuh muncul lagi semua terpulihkan Tuhan Yesus tuh pernah berdoa sama Bapaknya Tuhan kasih mereka murid-muridku itu kemuliaan saya baru menelitinya bahwa ternyata kemuliaan tuh itu jadi sabar aja dulu Bu ya ketika kayak gitu rasanya kan gak enak rasanya kan gak enak banget tuh saat di di apa diperlakukan demikian gitu maksudnya kalau gak begitu gak muncul kalau yang mudah-mudah kan kita gampang aja lewatinnya ini perbentukan diri sendiri sih kalau secara psikologis tuh ketahan ketahanan ketahan mental ketahanan mental yang tingkat tinggi itu bagaimana kita tahu jawabannya kita tahu kalau kita gak ngomong ini bakal jadi masalah tapi kita tetap diam karena dia gak mau kita ngomong kita patuh itu lebih dari anjing-anjing itu patuh salah itu anjing-anjing itu semua kalah kalau udah sehari-dua hari suami udah jina dia kasih makan makan bareng apa yang kemarin itu aku kepikiran begini ya gitu ya itu suami denger tuh kalau dia udah makan udah makan kan jina udah makan suasana happy tapi gini kalau saya sering mengajarkan itu istri tuh kalau nasihatin suami jangan dengan yakin walaupun yakin jangan ngotot sekalipun yakin jadi misalnya yakin banget nih solusinya ini kenapa ini termasuk bagian dari memperlakukan suami sebagai pemimpin supaya dia mengambil keputusan jadi kita berikan alternatif masalah yang kemarin itu kok saya kepikiran ini ya tapi saya gak yakin hanya kepikir saja kalau menurut papa gimana ya jadi nanti dia denger nasihat itu malah iya nih oke saya yakin nah biarlah itu menjadi seolah-olah keputusan suami bahkan mungkin nanti kalau suami itu cerita kemana-mana ya seolah-olah itu keputusannya dia gitu idenya dia pintar-pintarnya dia padahal itu pintar-pintarnya ibu padahal jadi makanya kan selalu dikatakan ya dibalik laki-laki hebat itu ada wanita bijak sana gitu ya kadang-kadang butuh waktu bertahun-tahun nanti ketika dia sukses kayak raya berhasil diwawancarahi wartawan baru dia ngaku saya sukses karena ada jadi ya perkataan nasihat udah di ujung mulut udah kayak mau keluar aja gitu kalau gak dikeluarin gak lega kayak masih ada yang masih ada yang bulut di hati kita mulak tapi agak gampang namanya udah di di ujung mulut hati kita udah bergejolak dan yakin lagi bener dah tunggu sehari-sehari biasanya laki-laki gak seperti wanita juga dalam satu sisi itu laki-laki itu moodnya baiknya lagi itu gampang cepat hari ini marah-marah besok udah di kantor dia happy-happy makan laki-laki itu urusannya cuma dua laki-laki itu urusannya cuma dua perut sama di bawah perut begitu dia dikasih makan perutnya atau dikasih cinta bawah perutnya apa-apa kemarin kok saya yang kamu cerita itu kok kepikir begini ya tapi saya gak yakin jadi ibu itu yakin tapi merasa gak yakin nah itu laki-laki seneng jadi kalau istri-istri itu yang pinter jangan nasihati suami dengan gaya pinter itu suami gak suka karena kalau ibunya pinter dia merasa bodoh walaupun dia bodoh jadi bagaimana bijaksana itu itu pinter tapi gak merasa pinter percaya deh nanti ujung-ujungnya suami itu akan mikir istri-istri ini pinter juga ya cuman dia orangnya gak yakin aja padahal ibu itu yakin sebenarnya cuma ibu kan memang gaya bahasanya mencoba untuk menghargai dia sebagai pemimpin yang mengambil keputusan dengan keyakinannya dia akan mengaku itu keputusannya itulah kemuliaan penolong itulah kemuliaan istri yang pinter tapi gak merasa pinter yang yakin tapi gak merasa yakin karena memang menikahi laki-laki itu susah ya bu ya kalau ibu menikahi perempuan itu gampang laki-laki itu gak suka punya istri pinter dia merasa bodoh padahal dia bodoh beneran gitu ya bikinlah yang bodoh itu lama-lama jadi pinter dengan dikasih masukan edukasi masukan kalau saya sih kepikir dua alternatif pak ini atau ini atau kalau saya kepikir begini menurut papa gimana gitu ya mungkin bahkan dia cuma manggut-manggut tuh tapi sepanjang jalan ke kantor dia pikirin tuh lalu di kantor dia cerita kongsinya saya kepikiran begini idenya ibu dituakin semuanya ke bosnya ke kongsinya suaminya setuju lagi kongsinya setuju dibilang wah ini ini brilian nih nah loh akhirnya suaminya baru mikir baru sadar bahwa istri dia tuh pinter selama ini di abekan aja tapi proses seperti itu tuh banyak terjadi jadi ketika ibu malah percaya deh benar itu benar baik itu baik sesuatu yang logis dan benar itu suatu saat orang akan percaya itu benar jadi ibu punya pendapat punya ide punya konsep ini jadi solusi bagi permasalahan suami suami yang cerita bahkan masalahnya berat segala macam lagi pusing maka dia pusing karena pusing maka dia emosi nganggeti solusinya itu masalahnya suami karena suami punya masalah dia pusing karena pusing maka logikanya gak jelas nah ibu kan gak ikut pusing bisa melihat dengan jelas cuma masalahnya yaitu nasihatin suami itu kalau dari saya tuh istilahnya jangan menasihati dengan gaya yakin dengan gaya pinter nanti suaminya merasa bodoh ya oke paham makasih masih ada waktu kalau mau ada lagi silahkan saya mau silahkan